Hai semuanya, selamat datang kembali di Play Cinema Channel Apa kabar kalian semua para pengabdirbahan? Bayani harap kalian semua set-set aja ya Oke, demi membantu Kasari Rasa untuk tetap bisa mendapatkan dolar-dolar dan membayar biaya kuliahnya Bayani akan menceritakan sebuah alur rekapan film berjudul Underdog yang dirilis tahun 2007 Film ini bercerita tentang sekor anjing jenis Alpha yang selalu menggagalkan misi Jad seorang dokter yang berusaha untuk mewasai dunia Seperti apakah ceritanya? Oke gengs, gak usah kelamaan, gak usah basah-basih lagi Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya Let's go! Awal film ini terlihat wali kota sedang melakukan press membahas perkembangan kriminal di kotanya Namun, belum lama press itu dimulai, Alpha Doc menggonggong seolah menunjukkan ada Bob di kardus Alpha Doc adalah salah satu anjing kepolisian Dia, sedari kecil sudah bekerja sehingga tak pernah punya keluarga atau sebuah tempat yang disebut rumah Melihat Alpha Doc menggonggong membuat para polisi mengemankan para tamu Dan saat kotak itu dibuka Ternyata itu adalah paha babi Semua polisi yang mengira itu belum tertawa Alpha Doc yang sekarang sudah tak berseragam akibat kejadian itu kemudian keluar gedung dengan ditertawai tiga anjing di dalam Anjing yang buruk dalam penciumannya itu kemudian berjalan mencari makanan Tak lama, seorang pria yang melihat Alpha keliling tanpa tanda pengenal mengambilnya dan dibawa ke lab Di sana, dia bertemu dengan para anjing lainnya yang terkurung Alpha pikir ini adalah penampungan Namun anjing lainnya menjelaskan ini memang seperti penampungan Namun saat malam, orang berjazz putih akan kesini dengan jarum suntiknya Tak lama datang Dr. Bear Sinister ke tempat itu Terlihat salah satu karyawan barunya mengusir dia keluar karena sudah malam Lalu asistennya yang bernama Sam memanggil dia Di dalam, Alpha yang melihat dokter itu pun kagum Kemudian Alpha diambil Sam untuk dijadikan bahan percobaan Di sana, saat dokter akan menyuntik Alpha, dia bersin membuat dokter itu kesal Mengetahui dirinya akan disuntik, dia lari hingga membuat kekacauan di ruang lab Alpha yang tak berhenti lari, menjatuhkan rak membuat semua hasil penelitian dokter pecah dan menjatuhkannya Alpha yang kejatuhan cairan itu seketika berubah menjadi tambah besar Heranya dia, saat Sam menutup pintu lab, Alpha bisa menerobosnya dan kabur Sementara di luar, para polisi dan pemadam kebakaran berdatangan Alpha yang tiga hari ini menjadi tunawisma terlihat sedang mengais-ngais keranjang sampah Kemudian datang riff dan riff spesies anjing lain mengusiknya Alpha yang lari, tiba-tiba tertabrak mobil Dan heranya lagi, dia tetap sehat walafiat Orang yang menabrak melihat Alpha tidak mempunyai kalung identitas lalu membawanya pulang Alpha di jalan berkata dia mungkin tidak bisa mencium bom Tapi dia bisa mencium orang baik Di tempat lain, terlihat cek anak dari orang yang menabrak Alpha semalam Sedang membuat surat permintaan maaf kepada guru bebenya Dia yang akan pergi, bertemu ayahnya bersama Alpha Ayahnya ingin cek memeliharanya Dia memberikan nama Alpha dok itu Sushain Dari perbincangan mereka, terlihat cek kurang akur kepada ayahnya Ayahnya yang akan ke tempat kerja kembali mengatakan kepada cek untuk menjaga Sushain Tak lama setelah ayahnya pergi, Sushain membuat kekacauan di rumah Tuh, tuh, lihat sendiri Rupanya Sushain belum mengetahui jika kekuatannya bertambah Dan cek yang pulang dari sekolahnya, syok mendapati rumahnya sangat berantakan Dia juga dikagetkan dengan anjingnya yang tiba-tiba bisa berbicara bahasa manusia Jake dan Sushain kemudian duduk di taman Di sana, mereka bertemu dengan Molly teman Jake yang mempunyai anjing cantik yaitu si Polly Sushain sepertinya jatuh cinta pandangan pertama dengan Polly Mereka lalu berkenalan dan menjadi teman Setelah Molly dan Polly pergi, Jake mengajak Sushain bermain Jake kaget melihat anjingnya dapat menangkap benda yang dilempar dengan sangat cepat Jake yang kagum kemudian menyuruh hal-hal lain kepada anjingnya Seperti menyuruh menguburkan kayu dan mendengar pembicaraan orang dalam jarak jauh Saat mereka sedang bermain, Sushain berkata kepada Jake bahwa Molly sedang dalam bahaya bersama anjingnya Kemudian Sushain lari dengan sangat cepat untuk menolong mereka Sushain yang belum menyadari keahlianya sekarang Membuat dia tidak bisa mengendalikan diri hingga membuat banyak kekocahan di beberapa tempat Di TKP, Sushain segera menolong Molly dan pergi Selang waktu setelah Sushain pergi, Jake datang menanyakan keadaan Molly Di rumah, Jake menemui Sushain yang sedang ketakutan karena telah membuat kekacauan Namun Jake tak memarainya dan menganggap Sushain adalah pahlawan Sushain yang takut, mengatakan dirinya tak menginginkan kekuatan ini Dia hanya ingin sebuah rumah untuk tinggal Menyadari ayahnya akan segera pulang, Jake dan Sushain kemudian membersihkan rumah Belum lama mereka membersihkan, datang asisten dokter yang mencari Sushain Untung Jake dan Sushain mampu mengelabui asisten dokter itu hingga membuatnya pergi Selang beberapa waktu setelah orang itu pergi, terdengar suara ayah Jake memarkirkan mobilnya Di dalam ayahnya Mara mendapati rumahnya berantakan dan berancana akan membawa Sushain ke tempat penampungan anjing Tapi hal itu ditolak oleh Jake Ayahnya mengiyakan dengan satu syarat, yaitu Jake harus bertanggung jawab atas Sushain Sementara di tempat lain, terlihat dokter jahat bersama Sam sedang membicarakan dana untuk laboratorium barunya ini Mereka kemudian pergi menyelinap masuk ke laboratorium lamanya membawa benda yang dibutuhkan mereka untuk membuat anjing super dalam jumlah banyak Sin berpindah ke Sushain yang menemani Jake bersekolah Saat mereka sedang ngobrol, dari tempat yang tak jauh terlihat kucing orang sedang melihat di Sushain Dia mengatakan Sushain aneh Hal itu membuat Sushain kesal dan membawa kucing itu lari dengan cepat ke atas pohon Sementara Jake yang motoy itu memerai Sushain Lalu mengajari Sushain beberapa sikap seperti duduk, berbaring, berguling, dan berbicara Jake juga memberi kalung kepada Sushain agar jika dia hilang, orang-orang tahu kemana mereka harus mengembalikannya Malamnya, di rumah Jake menceritakan kepada Sushain kehebatan ayahnya Dia berkata dulu ayahnya adalah seorang polisi Ayahnya dua kali diberi tanda jasa oleh wali kota karena keberaniannya Tapi sejak istrinya meninggal, dia mundurkan diri Dia beralasan pindah tempat kerja agar bisa banyak menghabiskan waktu bersama Jake Tapi Jake merasa ayahnya tidak pernah di rumah Itulah yang menyebabkan hubungan Jake dengan ayahnya kurang baik Saat mereka sedang berbincang, sebuah berita di televisi menyampaikan adanya perampokan sebuah perhiasan di kota Melihat itu, Jake menyuruh Sushain untuk menyelamatkannya Awalnya, Sushain menolaknya Tapi setelah dibujuk, dia kemudian pergi menerobos pintu rumah Dia yang tak hati-hati membuat baju ikan yang sedang dicembur masuk ke dalam badainya Di tempat kejadian, Sushain melancarkan aksinya melawan para perampok itu yang ternyata adalah suruhan dari dokter Barsinister Sushain yang berhasil melawan para perampok itu kemudian pergi Paginya banyak saluran televisi yang menayangkan aksi Sushain semalam Molly yang melihatnya di rumah, mengetahui bahwa itu adalah anjing yang menolong dirinya juga Sementara dokter Barsinister yang juga menontonnya teriak mengatakan ini karyaku Dan seharusnya aku yang terkenal Di rumah Jake sedang membahas kostum untuk Sushain agar tidak dikenali penyamarannya Sushain mencoba satu persatu baju yang dikasih oleh Jake Kini Sushain dengan kostumnya berkali-kali menyelamatkan berbagai hal Underdog, ya itu adalah panggilan dia ketika berkostum Kabar anjing super bernama Underdog telah sampai di telinga wali kota Beliau berharap Underdog bisa ke kantor wali kota dengan cara dia tidak pipis sembarangan Lalu scene berpindah Dokter yang akhir-akhir ini selalu gagal dalam percobanya Berpikir memerlukan DNA Underdog untuk melancarkan percobanya Dia menyuruh Sam untuk berpura-pura menjadi nenek-nenek yang akan jatuh dari gedung Di sana Underdog datang menolongnya Setelah ditolong, Sam mengikat tali ke kalung Sushain Sushain yang tahu ternyata itu adalah asisten dokter yang jahat Dia lari dengan sangat kencang membuat orang itu terserat-serat di jalan Di laborat, Sam dimarai oleh dokter Ben Sinister karena gagal membawa Underdog Kemudian asisten itu menjawab bahwa dia berhasil membawa kalung Underdog yang bertuliskan alamat rumah pemiliknya Di tempat lain, silat Sushain sedang menunggu Jack pulang sekolah Yang melihat anjingnya tidak memakai kalung bertanya Lalu Sushain menjawab bahwa dia kehilangan kalung itu saat sedang menolong orang Setelah itu mereka pergi ke kota menuhi Molly dan Polly Di sana saat Sushain sedang bersama Polly, dia didatangi anjing yang waktu itu mengganggunya Ya, Riff dan Riff Di sana Sushain mencoba menahan dirinya untuk tidak melawan usikan sampai para anjing itu pergi Polly yang melihat itu menasihati Sushain untuk melawan mereka layaknya Underdog Polly juga menambah bahwa dirinya ingin bertemu dengan Underdog Mengataui Polly ingin bertemu dengan dirinya, Sushain menyarankan Polly untuk berpura-pura minta tolong kepada Underdog Malamnya Polly berpura-pura minta tolong agar Underdog datang menemunya Saat Underdog datang, dia bingung akan beralasan apa Kemudian dia menjawab dia kehabisan makanannya Setelah berbincang-bincang, Underdog mengajak Molly terbang ke rooftop Di sana mereka berkencan Cik, Cik Esokan harinya, Sushain menemui Jack yang sedang duduk di meja makan Jack kemudian berkata kepada ayahnya akan mengajak Sushain ke taman Mendengar itu, ayahnya ingin bergabung Tapi ditolak oleh Jack Di jalan, Sushain bertanya kepada Jack Mengapa Jack bersikap seperti itu kepada ayahnya Padahal ayahnya selalu memperhatikan dia Tetapi Jack selalu mendorongnya untuk pergi Sushain menasihati Jack untuk berhenti bersikap seperti ini Dan Jack mau mendengarkan nasihat dari anjingnya lalu lanjut berjalan Kini tibalah mereka di rumah Polly Polly yang melihat Sushain datang Segera mendekatinya dan menceritakan jika dirinya semalam berkencan dengan Underdog Dia terus memuji Underdog Sementara di rumah, ayah Jack yang keluar dari kamar melihat dokter Ben Sinister dan Sam di rumah dia Mereka membawa ayah Jack ke laboratorium kemudian disekap Ayah Jack dipaksa untuk memanggil Sushain Setelah diancam dengan tiga anjing yang keluar dari kandangnya, dia dengan terpaksa memanggil Sushain Di tempat lain, Sushain yang mendengar majikannya memanggil Dia segera menghampiri Jack yang sedang berbincang dengan Molly dan menggonggong tiga kali untuk memberikan kode kepadanya Sushain memberitahu Jack bahwa ayahnya sedang dalam bahaya Dia menyuruh Jack untuk pergi ke kantor polisi dan menunggu dia Tapi Jack tidak mau melakukan perintah Sushain Dan akhirnya Sushain membawa Jack pergi terbang bersamanya untuk ke laboratorium Kini tibalah mereka di laboratorium Jack yang melihat ayahnya diikat segera menghampiri ayahnya tapi dia malah diikat oleh Sam Di sana, ayah Jack kaget mendengar Sushain bisa berbicara Sushain meminta maaf kepada dokter Jack itu Lalu menyuruh dia untuk melepaskan mereka dan dirinya akan melakukan apa saja yang dokter itu mau Ternyata, yang diinginkan dokter Jack itu bukan Sushain, melainkan DNA-nya Dia mengambil kekuatan supernya dan menempatkannya di dalam pil Lebih buruknya, dia menyuruh Sushain makan pil yang berisi DNA anjing pelacak biasa Saat dia memakan pil itu tiba-tiba Dia merasa kesakitan dan berubah menjadi anjing yang seperti biasa lagi Serta tidak bisa berkomunikasi lagi dengan manusia Mereka semua ditinggal di sana oleh dokter jahat, Sam, dan ketiga anjingnya Sementara Jack dan ayahnya mencoba untuk melepaskan diri dari talinya Di sana, Jack sambil berbicara hal yang mengajal di hatinya Membuat dia dan ayahnya kembali akur seperti dulu lagi Alhamdulillah Sementara dokter jahat, Sam, dan ketiga anjingnya pergi ke gedung wali kota untuk balas dendam Karena sempat diragukan oleh pak wali kota Di sana, dia berkata kepada pak wali kota untuk mempertimbangkan proposalnya Singkat waktu, Jack dan ayahnya sudah terlepas dari ikatan Mereka bersama Susan atau underdog itu menyusul ke gedung wali kota Di sana, terlihat sudah banyak sekali para polisi dan wartawan Jack berkata kepada Susan untuk melupakan hal-hal kemarin Tidak masalah dia bisa terbang atau tidak Karena bagi Jack, dia adalah pahlawan untuk keluarganya Dia bisa membuat hubungan Jack dengan ayahnya kembali normal Di sela-sela keramaian itu, terlihat juga Molly dan anjingnya menyusup ke dalam gedung wali kota Sam juga didapati sedang memasang bom di atas gedung wali kota Susan yang mengetahui itu lari untuk menggagalkan rencana jahat Sam Dia masuk menyelinap hingga sampai ladi dalam gedung Akan tetapi, dia kurang tepat saat landing Membuatnya terjatuh bersama batu hiasan yang cukup besar Batu itu mengenai pak wali kota Sementara dirinya mengenai dokter jahat hingga membuat pil yang dibawa dokter itu jatuh beramburan Saat tiga anjing itu akan menyerang Shushain, dia terbangun dari pingsannya dan segera melawan ketiga anjing itu Ternyata dia, Shushain telah makan salah satu dari kapsul yang beramburan Dia mencoba lari ke atas untuk membuang bom yang dipasang Sam Sam yang memasang bom di atas ternyata sedang ditip oleh Molly Sam yang menyadari dirinya sedang dilihati kemudian menangkap Molly dan mengikatnya Balik lagi ke dalam gedung, dokter Ben Sinister yang frustasi melihat anjingnya tak selesai-selesai menangkap Shushain Akhirnya dia meminum pil yang diraciknya dan berfikir akan menangkap Shushain Mengetahui waktu dia tinggal sedikit, Shushain merayu ketiga anjing itu untuk mendengarkan perkataan dia Dia menyadarkan para anjing bahwa dokter itu hanya memanfaatkan dan tidak pernah menyayangi mereka Dan si dokter yang tak sabar mendengar perdebatan mereka berkata mereka adalah anjing kampung yang tidak berharga Sontak ketiga anjing itu marah dan menyerang dia Syukurin lho Dokter yang sedang diterkam tiga anjing itu berkata kepada Shushain bahwa waktu dia tinggal dua menit untuk menyelamatkan penduduk kota Shushain yang mendengarnya langsung bergegas lari keluar dan meminta seragam gejek Kini dia berubah menjadi underdog lagi dan lari ke atas gedung Sedangkan ayah Jack yang melihat pak wali kota keluar dari gedung Dia mendekatinya dan berkata dirinya bisa mengatasi hal ini serta menangkap dokter jahat itu Setelah mendapat izin dari pak wali kota dia masuk ke dalam Di dalam dia menyuntik dokter Basinister menggunakan cairan yang diambil di laboratorium lalu membawa dia keluar gedung Scene beralih ke underdog dia yang sekarang sudah berada di atas gedung segera menyelamatkan Molly Dan dilanjut dengan cepat membawa Bami itu terbang kemudian dikubur ke dalam tanah yang sangat-sangat dalam Waktu terus berjalan Dan saat Shushain sedang bergerak cepat untuk keluar dari tanah Tiba-tiba Bami itu meledak dengan sangat dasyat Shushain terpentang sampai ke angkasa Dan jatuh lagi ke bumi dengan sangat cepat Orang-orang yang melihatnya semua panik terutama Jake dan ayahnya Jake kemudian menggendong Shushain sambil menangis Dia berharap Shushain bangun Tak lama tiba-tiba dia bangun dan mengatakan kepada Jake ini adalah pendaratan terbaik Kemudian pergi Kini dokter Bersinister bersama Sam asistennya di penjara Dan Shushain atau si underdog itu kembali seperti biasanya menjadi anjing penolong Dan film pun selesai Gimana nih menurut kalian untuk film ini? Apakah mengecewakan? Impresif? Atau beaja? Kalau menurut Mbak Yanni sih film ini sangat seru Dan di film ini kita juga diajarkan untuk tidak menanam hal jahat Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik Sampai jumpa Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya